Intro Disebut stroke, Ali Mohtar Ngabalin, makan itu ente punya stroke Muah, oleh Manuel Mawengkang di Sewer.com Hai, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Sadis, bukannya marah dan lempar HP, Ali Mohtar Ngabalin menegapi santai dan jenaka Fitnahan yang ia dapatkan mengenai penyakit stroke yang disebarkan oleh para kampret, codot, bandat bau Dan sapi hasil korupsi Ia malah memaafkan dan mencium para pemfitnah itu Sadis betul, anak buah meludokau memang sadis Lucunya sadis Ini adalah kelucuan yang hakiki Dan sekaligus menjadi api yang membakar kepala dari para pendukung orang Yang katanya terkena stroke Dan ada yang hilang Lasin 1998 Memang 1998 sudah ada Whatsapp Hai guys, saya dalam keadaan sehat Sehat Walafiat Hari ini 11 Februari 2019 Banyak orang bilang saya sakit stroke Makan ente punya stroke Gue lagi sehat ini Alhamdulillah Sehat Walafiat Hai guys, saya dalam keadaan sehat Walafiat Hari ini 11 Februari 2019 Banyak orang bilang saya sakit stroke Makan ente punya stroke Gue lagi sehat nih, Alhamdulillah Oke oke, gak ada Gak ada Sehat Walafiat Sekarang lagi di kantor staff presiden Dan kita maafkan semua yang mengabarkan berita bohong tentang kita Dan makan itu ente punya stroke Bye bye Sampai nanti Jumpa Ali Mohtar Ngabalin Muah Ali Mohtar Ngabalin sedang melakukan sebuah lelucon Apa sih itu lelucon? Bagaimana cara kerja lelucon? Kalau bicara tentang lelucon Di Kubu Jokowi banyak yang bisa menertawakan dirinya Dan orang lain yang memfitnah Mereka yang mahir menertawakan dirinya Mahir dalam hidup Contohnya adalah Ali Mohtar Ngabalin Lelucon biasanya merupakan cerita pendek Dan susunan perkataan yang bersifat lucu Terdapat beberapa kategori lucu Dari lelucon sederhana Hingga lelucon yang menggunakan sarkasme Lelucon biasanya menyenangkan untuk sebagian orang Tetapi lelucon itu menjadi menyakitkan bagi pihak lainnya Lelucon itu bisa membuat sebagian orang senang Tapi bisa juga menyakitkan bagi orang lain Inilah yang dilakukan oleh Ali Mohtar Ngabalin Ia benar-benar membuat kaum jodoh dan kampret kejang-kejang hebat Dengan aksinya yang malah dengan riang gembira Meloncat-loncat di depan video Sambil menunjukkan bahwa dirinya sehat dan afiat Sebenarnya penulis masih tidak bisa membedakan antara lelucon dan satir Kalau lelucon sifatnya lucu Kalau satir sifatnya menyindir Ngabalin juga sebenarnya sedang menyindir Kenapa menyindir? Karena ada kubu sebelah yang katanya stroke Satir adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang Satir biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasma, atau parodi Istilah ini berasal dari verasa bahasa latin satira atau satura atau campuran makanan Satir merupakan sebuah bentuk gaya bahasa Yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang Ada fitnahan yang luar biasa menyerang kepada Ngabalin yang dikatakan stroke Stroke dari mana? Ngomong saja cepat seperti itu Bicarnya saja lancar dan luar biasa sadis Masa orang seperti itu di fitnah stroke? Tidak benar terkena stroke Sehat walafiat Ada sih diperiksa Check up Tapi stabil Sudah mau masuk kantor sekarang Alhamdulillah saya sehat walafiat Insya Allah besok sudah bisa masuk kantor di binagraha seperti biasa Salam Ali Mohtar Ngabalin dari Yogyakarta International Hospital atau JIHA hari ini ahad 10 Februari 2019 Kata Ngabalin kepada CNN Indonesia.com Dr. Ali Mohtar Ngabalin MSI lahir di Papua Barat 25 Desember 1968 Umurnya 50 tahun Adalah seorang pelajar dan politisi Indonesia Selain sebagai politisi, Ali Mohtar juga adalah seorang mubalik dan pimpinan pondok pesantren serta aktif Sebagai dosen luar biasa di sebuah institut agama Islam Disamping itu, ia juga menjabat ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI Serta menjabat direktur eksekutif di sejumlah lembaga nirlaba Dia melakukan klarifikasi langsung Hanya check up yang menjadi gorengan luar biasa Ketika nyujungannya si tukang culik yang juga dikabarkan sering mengalami penyakit stroke Kok ngabalin yang kena? Apa urusannya dengan stroke? Bodohnya super kuadrat Memang susah kalau ada jujungannya yang katanya diperatelin oleh Fretilin Siapa sih? Tidak tahu lah ya Coba saja tanya ke orang-orang yang sekarang umurnya sudah 60 tahun Apa hubungannya antara Fretilin dan Pretilin? Ada yang diperatelin? Ngabalin sehat-sehat saja Semoga tetap sehat walafiat pak Salam dari Minahasa Begitulah Pretel-Pretel Bagaimana menurut kalian? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2014 2014 katanya bocornya 7.200 triliun Sekarang itu bocornya kalau 25% berarti 500 triliun Gede banget 500 triliun Apa urusannya KPK dengan bawa konstituksi Dengan bawa fakta-fakta Terima kasih telah menonton Terima kasih.